Perhatian, perhatian, pintu studio tonight's show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Kalau lihat Om Vicky, yang ini-nya itu kakinya beneran. Itu kayak waktu aku lihat, kakinya kayak geser. Geser, beneran geser. Aku lihat, oh my God, aku lakukan itu. Tapi dia mau tutup di. Masih membarang, tapi dia tutup gitu. Masih, settingan faco. Aku confused, aku saat dia udah keo, oke. Oke, gimana? Aku masih bisa ini. Anggupin aku nih. Dia lagi seru nih. Gitu loh. Kita kembali tonight's show premiere. Gas, gas, gas. Semangat, semangat, semangat. Alhamdulillah, ya kita lengkap. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Main musik juga sudah mulai lengkap, ini luar biasa. Semoga kalian semua juga sehat-sehat. Semoga kalian semua juga sehat-sehat. Amin, amin, amin. Format tonight's show premiere. Uh, apa Epe ganti baju tuh? Enggak. Enggak. Bagaimanapun, pokoknya ada program eksklusif Netflix juga. Makanya langsung download di Play Store ataupun di App Store. Gratis. Netflix, primetime all the time. Gimana, gimana, gimana? Tamu kita siapa sih nih? Ini tamu kita ini seorang anak kecil. Iya. Not even 17. Ya udah kecil juga lah. Anak kecil lah. Masih kecil, masih 15 years. Belum 17 tahun. Remaja, remaja. Temen sekolah anak lo ya? Dulu waktu playgroup. Oh, sampai playgroup doang barengan. Iya, APTK, APTK. APTK sekolah bareng. APTK sekolah bareng. Nanti tanya aja, saya juga lupa. Dia juga lupakan sih. Anak kepenternya tuh emang sekolah cuma APTK doang. Enggak doang. Enggak doang. Karena saking pinternya. Dia seorang anak mentalis. Aktor sekaligus presenter dan Youtuber Indonesia. Bapak Youtuber Indonesia dia. Iya. Kok ini udah kelopor. Bapak Deddy Corbusier. Ini dia, AKK Corbusier. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga masih kecil. Masih kecil. Sekarang udah 15 tahun. Tingginya berapa Aska sekarang? 186. 186. Cua, dingin banget. Kamu makan apa? Makan bayam? Tapi kemarin liat pertandingannya. Mainnya luar biasa. Emang kamu suka tinju dari kecil ya? Suka. Dari 8 tahun aku lakukannya. Boksing dari 8 tahun? Emang serius boxing? Serius. Tekotek ya Bo. Berarti. Kuat gitu. Tekotek. Karena ya gimana. Bapaknya kan Master Wing Chun. Wing Chun. Iya kan. Dan juga martial art juga kan bokap kan. Jadi dari umur 8 tahun. Tapi kamu boxing atau Muay Thai? Emang khusus boxing? Semuanya sih. Semuanya. Boxing, Muay Thai, Wing Chun, Taekwondo, Brazilian Jiu Jitsu. Semua martial art. Dari semua martial art. Dari semua yang lu tekunin yang paling you must be lost itu boxing. Boxing. Makanya. Gak kebetulan kemarin ditantangnya boxing. Iya. Pas lagi. Gue sebenarnya gak ngerti deh itu. Awalnya tantangan itu muncul gimana sih tiba-tiba. Ya kan dia nantangnya bokapnya. Terus abis itu udah lawan anak gue dulu deh. Gitu. Gitu. Nah Aska kebetulan ayo lawan gue. Gitu kan. Iya. Dia seneng deh. Jadi pertama Vicky tuh nantang lewat social media gitu. Atau secara gamblang. Udah emang. Ah ini tanya langsung. Tanya-tanya. Kamu jadi gambel berdua. Akis dia yang jawab. Gue jadi bingung. Lu pikir gue bapak aja. Gue tanya. Dia nanya apa-apa sih? Iya. Jadinya Vicky tantangin papa. Ya kan. Terus papa cuman bilang ya. Udah tua. Udah. Udah lah ngapain. Udah tua padahal bokap lo begini sekali sih. Iya. Tapi malah suruh lawan anaknya. Cuman kayaknya. Lu lawan anak gue dulu aja. Lu lah. Lu menang dan bener. Dan pertandingan ini sempat menjadi trending topic hidayat. Perfect. Trending topic aja. Hidayat. Dan ditonton 2 juta lebih. Pada saat online life-nya. Past life-nya ya. Iya. Tapi emang kamu seneng ditantang sama. Maksudnya pertantangan seperti itu emang kamu seneng? Aska. Of course. Aku kan. Aku udah bilang. Aku suka boxing. I love boxing so much. Terus aku udah punya kayak opportunity. Untuk ngelakukannya. Iya. It's amazing. Jadi maksudnya kalo mau berantem ya. You fight in the ring gitu. Tapi waktu konferensi pers kok. Muka lo keliatan kayak benci banget sama Vicky gitu. Apa emang beneran. Beneran kesel tau gak sih Aska. Kita tau kan semua orang begitu. Tapi lo bisa meng. Lo kayak mengwakilkan kita semua gitu. Engga kenapa ya. Maksudnya kenapa memilih Vicky. Selain emang Vicky yang menantangin kamu juga gitu ya. Iya gak ada. There's no reason. Siapapun yang nantangin kamu ya. Kamu ayo-ayo aja gitu. Aku kan gak ada dendam. Iya iya iya. Aku gak ada dendam. Aku. I don't hate on Vicky. Aku. I'm okay with him. Cuman tadi kan. Ditanding terus aku. Excited. Pengen banget. Dan itu mungkin cuman untuk takutin. Tapi sebelumnya kamu pernah sparing juga maksudnya untuk sebuah pertandingan gitu. Selalu aku sparing. Ya sering lah. Oh sering gak? Ya kayak orang kita main bola. Diajak kita main bola. Kita seneng gitu. Itu aja kan. Iya sering sama papa. Sama trainer aku Om Mustadi. Satu kali sama Omex Metino. Waduh. Profesor Omex Metino. Sama Omex lagi. Kalau kamu lawan papa. Iya. Papa pernah kalah gak sama kamu? Sekarang udah gak mau. Sekarang papa udah gak mau lawan aku. Karena ditakutkan lah ya? Dulu digebukin aku. Sekarang udah gak mau. Takut dibalas. Takut dibalas. Gue juga gitu. Dulu sama anak gue masih berani. Sekarang anak gue aja dong. Gimana? Lebih tinggi dari gue ya? Lebih tinggi. Tapi kan terakhir kalau gak salah. Papa sempet kasih challenge. Nanti next fight sama papa kan? Papa gak mau ya? Kan sempet bilang gitu waktu itu kalau gak salah. Iya. Iya. Tapi itu mungkin just a joke. Just a joke. It's not gonna happen. Banyak orang sekarang di internet. Tandingin aku sama yang salam dari Binjai. Oh ya. Si Paris. Paris. Paris salam dari Binjai ya. Aku cuma pengen temuin aja. Oke. Aku pengen temuin. Tapi Aska kan gini Aska. Pertama kali aku tau gitu ya. Kamu mau bertanding. Kamu mau bertanding. Pertama perbedaan umur kan jauh. Kamu masih di bawah umur. Kamu tuh seangkatan sama anak aku dulu waktu di Shining Star sama Legolas tuh. Oh. Masih inget gak? Masih inget gak? Aku inget sih. Masih kecil lah di bawah 17. Begitu lawan Vicky ya walaupun saya yakin banget kamu menang. Kenapa begitu? Iya sih. Gua juga ya. Secara badan dan dia udah terlatih boxing. Lebih lincang juga. Tapi kan secara umur apakah dibolehkan gitu loh untuk di atas ring sebenernya? Sebenernya? Sebenernya ya kan kalau boxing gak boleh. Oke. Kalau kickboxing boleh. Iya. Jadinya kan tandingan itu sebenarnya kickboxing. Tapi dengan special rules. Oke. Jadinya kickboxing dengan special rules gak boleh kicking. Oke. Jadinya kickboxing tapi sama tenda. Jadinya kickboxing boleh. Jadinya kalau beneran di kickboxing beneran ada orang beneran apa itu boleh. Boxing gak boleh. Jadinya kita cuma taruh oke ini kickboxing tapi gak. Bahkan nya diperbolehkan semarin pertandingan itu. Itu gak apa-apa. Karena kalau kickboxing umurnya aku udah gak apa-apa. Aku udah boleh. Tapi secara mental kamu siap maksudnya? Iya kamu dari umur 8 belajar lah. Iya. Tapi ini di atas panggung. Palingan serius lah. Di atas ring gitu ya. Di atas ring dan. Dan disiarkan langsung. Yang nonton banyak. Bahasanya ini secara national on air gitu. Ini ada pertama kali kah? Kenapa kan ini hitungannya? Kan itu pertama kali aku beneran di ring. Iya. Kan. Yang sebelum itu aku cuma sparring sama apa. Jadi aku obviously nervous banget. Iya. Aku nervous. Tapi itu. I think itu bagus. Adrenalin ya? Iya. Adrenalin. Tapi aku juga nervous. Tapi itu bagus. Karena kalau aku gak nervous itu maksudnya aku gak taking it seriously. Betul. 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 Jadi ini semua serius ya? Iya. Kan banyak yang bilang ah settingan nih. Settingan gini. Agar macem. Enggak. Itu beneran. Kalau liat. Om Vicky. Yang ni nya itu bener. Kakinya. Kakinya beneran. Itu kayak waktu aku liat. Kakinya kayak. Aaaaah. Geser. Geser. Beneran geser. Aku liat. Oh my god. Aku lakukan itu. Hahaha. Tapi dia banget tutup gitu. Hahaha. Hahaha. Masih membarang. Tapi dia tutup gitu. Masih. Masih. Settingan faco. Aku confused. Aku saat dia udah keok. Oke oke. Gimana? Aku masih bisa ini. Nganggu nih. Nganggu nih. Nganggu nih. Gitu loh. Gitu loh. Gitu tapi ada pukulnya yang gini. Itu boleh gak? Di boxing. Di boxing gak boleh? Di boxing gak boleh? Di kickboxing boleh. Oh di boxing. Kaya gak boleh kick ya. Wah. Kickboxing dengan special rules. Dengan special rules. Pas kita nonton. Lah emang boleh backhand begitu? Backhand. Jangan backhand. Ini bukan main tennis gak? Iya. Spinning backfist. Sebenernya. Kalau di boxing gak boleh? Di boxing gak boleh. Di juga superman punch aku gak lakukan. Tapi itu juga gak boleh. Gak boleh. Ya. Tapi di kickboxing boleh. Yanya aku lakukan. Oke. Jadi kan juga keren. Apa yang membuat kamu menang dibandingkan dengan Vicky. Pada saat itu. Teknik? Vicky ada skill boxing gak sih? Iya. Ada ya? Latihan juga. Latihan juga. Tapi baru dua minggu. Nah itu ya. Mungkin ini dari 8 tahun. Apakah yang menurut kamu keunggulan kamu kemarin? Mungkin sebenarnya mental dia mungkin lebih bagus. Iya. Mental dia mungkin lebih bagus. Karena dia udah usia udah apa. Udah matang lah. Udah pertandingan kedua juga kan? Udah ya kan udah. Terbiasa di public. Jadi aku belum terbiasa kayak di ring. Di public aku udah sedikit gak apa-apa. Di ring lah. Tapi teknik aku ya. Maaf tapi aku bagus. Teknik aku. Kan udah berapa tahun aku lakukan ini. Usia juga kan matters banget. Betul. Banget banget. Stamina aku masih lebih bagus. Wow. Itu mungkin lebih bulannya ya. Mungkin di atas ring itu satu rundanya capek banget ya kak ya? Oke. Kalau sparring sebenarnya biasanya capek. Tapi ini aku adrenalin agak banyak banget. Ya makanya tadi gimana? Gimana saat tadi gerakannya? Gitu dia. Gitu dia. Ada groginya juga. Jadi dia tuh kayak membara banget. Orang si daddynya sempet. Asgard. Apa kabur gue? Enggak lah. Jangan diganggu makanya lagi. Itu soalnya pre-walk outnya masih tinggi. Dia katanya abis itu katanya keperiuk ya. Melayang nyariin orang. Gitu ngapain. Tapi waktu di atas ring itu kamu emang. Nalunya buatnya emang mau menjatuhkan dong ya? Iya. Fight. Iya iya. Iya lah kamu menang kak. Iya bukan. Gak maksudnya kan kadang-kadang deh. Kasian ah gitu. Kamu udah udah kasiannya. Ada gak kasiannya dikit aja. Jangan lihat muka dia gitu. Atau gak kayak. Jadi ronde satu aku. Dan cancel aja lagi tuh. Ronde satu aku pengen scalming dulu. Ya kan. Ini sebenarnya kan exhibition. Iya kan. Ini exhibition. Masih show. Jadi kalau aku. Langsung all out ya. Mungkin aku gak bisa. Mungkin aku gak bisa. Kalau all out. Terus knock em up. Mungkin aku gak bisa. Tapi kalau aku lakukan ini di round satu. Kan gak ada show. Jadi sebenarnya pas di round satu. Kamu juga udah pengen. Aaaaah. Mungkin ya. Mungkin ya. Kamu di round satu. Jatuhin dia. Sebetulnya bisa ya. Gue liat bisa. Kalau gue liat gak bisa. Kalau gue liatnya bisa. Kalau kamu. Mikirnya. Mau ngomong bisa gak enak. Mungkin. 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 Lo never know ya. Tapi ronde dua aku kan. Beneran go. Terus tapi dia masih bisa kan. Iya iya iya. Knock down dua kali. Masih. Masih bisa. Masih bangun lagi. The funny part is. Waktu aku. Lakukan boxing itu. Aku kan ada corner man. Iya kan. Itu. Mereka semuanya harus. Bilang. Oke. Aku lakukan apa. Aku lakukan apa. The entire time. Aku cuma dengar satu. Satu hal. Tenang. Asuka tenang. Asuka tenang. Kadang keliatan. Itu keliatan banget wajah. Tegang dan. Aku berlawan. Terus. Tenang. Aku tau. Aku tau. Coba tuh kayak. Mas Deddy. Tapi versi kecil ya. Tapi dari press kan udah keliatan dia gitu. Mirikannya segala. Oh iya. Pilihnya juga kayaknya jadi. Iya. Ada momen dimana kayaknya. Mungkin karena usianya. Ini anak gue alat amat. Ini anak gue alat. Gue alat lu. Mau gue alat tapi gue takut mati. Iya. Ini mungkin kan usianya. Asuka juga kan. Oke. Ini pentingnya belum tau juga. Bahwa. Asuka sempet mengeluarkan komik. Hmm. Jadi best seller lagi. Judulnya. Story of a broken home kid. Wow. Dalam banget. Apa sih sebenernya dia. Kopiknya. Soalnya deep banget itu. Deep banget. Ini kamu bikin komik tuh gambar sendiri kah? Hmm. Ya. Itu jelek banget. Best seller. Tapi best seller. Gambarnya jelek banget. Still best seller. Ya. Itu gambar sendiri. Gambar sendiri. Gambar sendiri. Risanya tentang. Pengalaman pribadi Asuka? Iya. Jadi kan aku. Everyone knows kan. Apa ada mama ceria. Jadi aku cuman. Aku kayak. Bikin komik untuk. Itu. Curahkan isi hati lah. Ya. Jadi best seller. Dan itu. Umur berapa waktu itu bikin? Udah lama banget. Aku lupa. 10 years udah gambar nih apa? Dia mah prestasi banyak banget. Ini anak. Asli. Dari dulu. Tapi berarti cita-citanya Asuka sendiri tuh pengen apa sih? Pengen jadi apa? Sebenernya aku belum. Belum terlalu tau. Ya. Ya kan. Atlet kah? Eh bisa jadi kan? Bisa jadi kan. Kan aku masih 15. Ya. Masih. The future masih. Amalkan. Kamu masih 15 tahun tapi udah banyak mencoba. Maksudnya youtuber iya. Gitu kan. Bikin komik. Ya. Ya. Tapi again. I love boxing. Aku suka banget. I love martial arts. Aku. I want to keep going. Ya. Aku pengen lakukan itu. Ya. Kalau aku gak bisa professional-profesional. Gapapa. Aku cuma training aja udah gak apa-apa. Udah seneng lah ya. Udah seneng. Karena beneran itu seneng. Ya beneran. Ya nikmatin aja umur segini mah ya. Nikmatin aja dulu. Lakukan semua. Coba semua. Nanti akan menemukan. Anak gue pulangan. Kamu nonton gak tadi Asuka tinju. Nonton. Hah gimana. Kamu lawan Asuka. Dad mau aku mati. Si Lego. Tangannya Asuka sama kepala aku. Tergedean tangannya. Ini umuran Lego ya. Umuran bener-bener. Lagian lu. Aku ngembangin muka Lego lagi kayak. Dad. Kamu pengen aku mati. Udah kering itu loh. Sekarang kita tau. Sangat dekat banget sama Papa ya. Manggil apa sih Papa ya. Papa. Apalagi waktu Papa kemaren sempet sakit. Oh iya. Kamu sempet. Itu pukulan banget buat Asuka ya. Asuka bahkan sempet pengen masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Jadi akhirnya masuk kan ke dalam kan. Jadi gak apa-apa lah ketularan-ketularan lah gitu. Iya kan itu ceritanya Papa sakit tapi masih di rumah. Iya. Ada Covid. Aku kan enggak. Aku enggak dapat. Terus aku lihat kalau dia ke rumah sakit. Aku enggak bisa lihat. Iya. Iya kan. Jadi aku pikir oke. Kalau aku dapat Covid. Aku bisa di kamar yang sama. Kamar yang sama. Jadinya aku minum minuman dia. Aku kayak. Itu. Iya. Akhirnya ketularan enggak? Iya. Iya. Pakai selesai. Iya. Itu yang dia cari. Akhirnya bisa selesai sama Papa. Sukses. Sukses. Bisa ngurusin Papa tapi kan jadinya. Sukses dapet Covid iya. Asuka ini sudah bisa menghasilkan penghasilan sendiri ya. Udah ngelaminta duit sama Papa? Masih. Mas. Tapi aku juga kalau jalanakan tetap minta sih. Sumber penghasilannya apa aja? Youtube. Youtube pribadi ya? Ada ya kan? Ada. Youtube. Instagram. Kamu main tiktok juga? Enggak. Akan nanti. Tapi dicuplik pertandingan kemarin jadi tiktok banyak banget. Iya kan? Iya kan? Banyak banget views terdapet. Aku gak yang terdapet. Iya kan? Masukkan tiktok. Iya bener. Masukkan tiktok. Masukkan cuplikannya. Asuka. Asuka gak usah gini-gini. Asuka sudah punya sendiri. Sudah cukup bisa menghasilkan. Kira-kira tabungan Asuka ini sekarang kepikiran enggak? Pengen buat apa gitu Asuka? Oh. Masih gak tau. Enggak sama sekali belum ya? Tau. Bisnis apa gitu enggak kepikiran? Masih. Aku masih belajar bisnis sama Papa. Sama di sekolah juga. Iya kan? Masih belajar. Kayaknya aku masih gak tau sebenernya. Tapi Deddy Kubutur sosok yang ini ya? Menurut gue ya? Wah gila. Masa sosok yang ngeselin menurut gue. Kak, besides martial art, besides apa lagi? Boxing. Boxing. Gym, olahraga. What you love the most lagi? Iya ada hal lain gak selain sport? Kaya hobi atau kayak apa? Anything yang kamu suka? Games? Ya, i love games. I love games. Aku sebenernya sekarang udah gak main terlalu banyak. Tapi, i still love games. Games itu fun banget. Candy Crush gitu. Siapa tau? Tetris, tetris. Sebenernya aku, i love that. Suka. Kamu cobain yang jadul deh. Anime. Nonton anime. Kamu nonton apa anime? Attack on Titan. Demon Slayer gak nonton gak? Pengen tapi belum. Belum? Ini anime nih tadi. Attack on Titan. Oh, apa yang nonton? Dragon Ball. Itu Dragon Ball sebenernya. One of the reasons kenapa aku suka martial arts. Martial arts. One of the reasons aku suka martial arts. Dan kayak suka apa namanya? Olahraga. Dragon Ball. Anime juga. Anime. Anime juga. Anime juga. Kalau musik, kamu sukanya apa? Musik. Janya biasanya aku denger musik di gym. Oke. Janya aku dengernya kayak. Janya kayak. Janya kayak rock. Atau. Musik yang bisa memicu adrenaline. Untuk nge-gym gitu. Janya itu harusnya semua di gym. Tapi karena aku denger banyak kali. Aku suka sekarang. Gatau ya. Gatau judulnya apa gitu. Gatau. Gatau dia. Oke baiklah. Selain Aska. Ini juga ada anak Deddy yang lain. Iya. Oh Deddy anaknya. Cuman satu saya taunya. Baru tau ya. Masa gak nonton Youtubenya Deddy. Sama siapa? Podcastnya. Gak nonton Youtube banget. Gak nonton Youtube banget. Gak nonton. Waduh. Belum nonton yang ini. Coy nonton. Belum trending mulu Youtube ya. Namanya Nada. Dan Nada sederetak di studio. Dan Nada. Dan Nada. Yaaay. Pasang, nada. Pasang, nada. Pasang, nada. Pasang, nada. Yaaay. Oke, jadi tiba-tiba. Gue nonton ini Nada di potongan TikTok. Pasang. Ya bukan punya aku. Tiba-tiba Aska punya adik. Iya ya. Udah berapa lama nih? Jadi adiknya Aska? Gitu. Tiga bulan nantinya. Tiga bulan. Dari awal tahun 2022 berarti ya. Awal tahun ini ya. Awal tahun 2022. Iya, iya, iya. Oke gimana? Kamu rasa jadi anak seorang Deddy Kobuzer? Ya bersyukur sih. Kayak gak nyangka bisa tiba-tiba dapet. Dapet ayah. Terus seneng juga. Tidak punya akhirnya punya kakak. Terus punya. Ini pasti melindungi banget ya. Gak ada yang berani yang gangguin kamu ya. Masih akhirnya punya adik. Kamu umur berapa Nada? 12. 12 tahun. Berarti beda 2 tahun. Oke mungkin bisa diceritakan dulu ya. Ini kan banyak yang mungkin gak tau. Gue juga gak tau. Nah Vincent pun gak tau. Ini sejarah gimana kalau tiba-tiba Deddy punya anak lagi nih. Sebenarnya ngomong sama Deddy. Ini berawalnya tuh dari aku ikut ajang pencarian bakat. Terus yang awalnya tuh aku dibantuin. Bayar sekolah balet. Oke. Terus lama-lama dikasih kontak pribadinya. Terus akhirnya makin dekat terus jadi ya udah gitu. Jadi punya papa 2 gitu. Asuka gimana kamu 15 tahun tiba-tiba punya adik. Punya adik. Punya sisters gimana? Pertama it's very confusing. Oh kayak ha? Gimana ini? Pertama. Tapi sekarang aku udah... Udah oke. Udah... Tapi... Papa nanya dulu gak sama kamu? Ini mau punya adik nih? Gimana menurut kamu? Tau-tau ada aja gitu. Tau-tau. Satu orang kayak bu. Tau-tau. Hah? Tapi ya... Aku selalu sebenernya papa juga bilang... Pengen punya kayak anak yang... A girl. Anak cewek. Anak cewek ya. Dan aku juga bilang maybe it's fun kalo ada adik cewek. Dan sekarang dapet. Nadia punya kakak gak? Enggak. Anak satu-satunya. Anak satu-satunya juga. Gimana punya kakak tiba-tiba umur 12 tahun tiba-tiba punya kakak? Itu udah besar karena maksudnya kamu udah besar juga gitu. Ya... Kaget juga sih awalnya. Terus... Canggung gitu. Ya awal-awal tuh masih kayak yang... Ya... Cuman ngomong tuh kalo misalnya diajak makan. Nah itu... Aku pasti ngomong baru. Ya tapi lama... Jadi selama gak makan gak ngomong gitu ya. Selama pas makan. Diam kamu pas makan baru ngomong ya. Oh enggak ya. Oh enggak gitu. Ya karena aku suka makan. Oh. Makan aku baik banget. Lebih dariak. Oh iya? Iya. Kalo papa kandung kamu masih ada? Masih. Di mana? Sekarang lagi di Bandung. Di Bandung. Emang tinggal di Bandung kamu ya? Oh enggak. Aku orang Jakarta. Cuman ayah asli Bandung. Kalo mama? Kalo bunda masih ada juga. Masih ada juga. Didikan papa sama didikan... Papa yang baru ini gimana? Beda banget gak? Iya. Banyak perbedaan juga sih. Kayak... Dulu tuh aku... Gak tau no. Bisnis gitu. Oh. Nah. Kalo... Dari papa... Itu beneran. Kayak udah diajarin dari sekarang. Bisnis dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi papa Deddy Kubuzer. Manggilnya papa juga? Papa. Itu berarti ngajarin kamu bisnis juga. Ngajarin banyak hal ya? Iya. Pernah ketemu... Papa Deddy sama Deddy kamu pernah bareng ketemu juga? Dulu sebenernya kan... Ya kenal mereka. Cuman... Belom sempet ketemu lagi. Karena ayah waktu itu kan di operasi. Makanya Dini belum begitu sehat juga. Belum bisa ketemu. Sampai sekarang udah sehat dong? Belum begitu sehat. Soalnya gak bisa semuanya keambil. Oke. Nah ada dulu waktu ikutan IMB apa ininya? Balet? Balet. Balet. Wow. Sekarang masih balet? Masih. Masih les terus? Masih. Udah-udah ban berapa? Udah ban ya. Udah ban ya. Udah ban ya. Iya, iya, iya. Balet itu tingkat tadi apa? Levelnya apa? Ada emang ada level-level ya? Ada, ada. Oh ada ya? Sekarang aku lagi di intermedit. Nanti bulan Mei kayaknya mau ujian. Nextnya ke advance. Tapi kan kalau keluarganya Om Deddy Kumbusir tuh kayaknya aktif sport banget ya. Suka banget. Akhirnya kamu dijerumusin juga gak untuk menyukai mulai? Diajarin. Diajarin kayak martial arts, terus boxing. Kalau boxing kayaknya aku emang gak berbakat aja sih. Akhirnya. Akhirnya Aska yang diajarin balet ya. Eh bagus tuh balet buat boxing. Iya kan? Buat boxingnya bagus banget. Aska, kalau menurut kamu sendiri. Papa sendiri kan perhatiannya gimana? Papa kan sibuk banget nih. Sekarang punya anak dua. Itu gimana ngebaginya ke anak-anaknya? Apalagi kamu deket banget lagi. You still try. Kan attentionnya disiplin obviously. Tapi you still try kasih kita attention yang kita kayak kebutuhan. Dan juga aku sekarang udah lima belaskan. Jadi kebutuhannya mungkin sedikit lebih. Tapi masih. Masih setiap hari kita masih nonton anime together. Masih olahraga together. Semuanya. Kita semuanya lakukan. Papa untuk kecil seri dongeng kancil gak sih? Enggak ya? Enggak bayangin Deddy dongeng kancil kayaknya gak cocok ya? Dongeng dong. Kamu gak tau dongeng kancil ya? Enggak. Sini aku dongeng. Natikan dulu tidur lagi. Gak usah. Nama lu sama sih Deddy juga. Tapi gak usah dongengnya. Tapi jadi penasaran gak ada bad time storiesnya gak sih? Iya itu dia. Pernah gak papa bad time stories? Aku udah lupa. Enggak ya? Enggak tau. Masing-masing semua ya. Kalau kalian udah gede nih. Masih-masing nih. Ety dulu. Kalau udah gede nih mau jadi aku. Hahaha. Kenapa jadi susah? Aku tanya tiba-tiba mau gede-gede apa? Bukan udah gede lagi tuh. Nada punya cita-cita gak? Masing-masing semua. Setelah jadi pembales. Iya. Kalau dari aku sekarang aku lagi senang. Lagi kepingin aja jadi model. Oh iya tapi berpotensi sih. Ada jadi model. Tinggi. Udah ke arah sana belum belajar modeling? Belom sih. Kalau belajar modeling sih belum. Paling kan cuman ya gaya-gaya aja di kaca gitu. Kaca. Stok satu hari satu gaya gitu. Mungkin coba dari aeromodeling dulu. Aeromodeling. Itu kan pesawat. Itu kan pesawat. Itu kan model pesawat. Salah terus deh. Belajar dari empe-empe gitu kan model. Tapi Aska dan Nada. Terima kasih udah datang ketunai cium. Ya sukses. Semoga kalian bisa meraih apa yang kalian cita-citakan. Ntar gue ada pesan dari bokapnya. Coba dari bokapnya. Des. Besok kan aku kesono ya gitu. Dia gak gobelin tuh kemana-mana. Kalau acara doang boleh. Tuh. Karena dia kan. Apa ya. Hubungan gue sama Lady deket banget. Gini ya sama dia. Gue tuh mau ke podcastnya dia. Karena waktu itu dia sudah hampir lewat kan. Gara-gara itu. Jadi gue bener-bener care banget sama dia gitu. Semoga kalian bisa meraih cita-cita kalian. Tapi yang terpenting adalah kalian senang-senang. Dan happy melakukannya. Happy. Iya. Sekali lagi. Terima kasih masa kecil kali. Terima kasih. Aska, next year mau bertanding sama siapa lagi. Udah ada rencana belum? Belum. Kan ini aku cuma fun-fun aja. Tapi emang gak diniatin ya. Emang bukan cuma memang mau serius bertanding sama siapa. Nyari gitu enggak ya. Enggak. Aku gak nyari. Aku olahraga dulu. Train dulu. Terus nanti mungkin. Masih banyak ini otot-otot yang masih bisa kebangun ini. Iya. Kita kompetisi yang beneran siapa tau kan. Iya, iya, iya. Atlet jadi atlet. All the best. Sekali lagi Nada dan juga Aska. Selamat tinggal. Kita ketemu lagi The Tonight Show Premier selanjutnya. Guys, guys, guys.